Halo teman-teman, welcome back to GasTV dan di video kali ini sesuai dengannya di judul gue bakal ngasih sedikit update dari atau bukan update sih, betulnya lebih karena bocoran dari event terbaru nantinya di FC Mobile yaitu adanya Icons Journey versi Zidane teman-teman nah yang menarik disini itu kan temanya Zidane nah yang menariknya itu disini kartu Zidane ini nantinya bakal dibagi menjadi 4 nah ini sebelum itu gue dapet screenshot dari akun Twitter bernama Artemy yang bisa kalian langsung cek sendiri aja dan kalian bisa follow langsung akun Artemy nya buat mendapatkan info lebih lanjut karena dia sering banget ngeluarin update-update bocoran dari Vivo Mobile maupun FM Mobile nah disini tuh Artemy ngasih tau kalau misalkan kartu Zidane itu terbagi dalam 4 versi dengan masing-masing umur yang berbeda dan juga Ovia yang berbeda dengan contoh disini teman-teman ada screenshot foto pertama yaitu Zidane di umur 17 dengan Ovia 82 yang misalkan sendiri stage seperti apa mungkin stage masih biasa aja ya karena Ovia 82 lalu berikutnya di foto yang kedua yaitu ada Zidane di umur 21 dengan Ovia 85 stage nya ini udah lumayan bagus ya lebih bagus walaupun PC agak berkurang dibanding yang sebelumnya yang pertama tapi udah lumayan bagus karena pastinya 90 Oke lalu untuk kartu ketika sini ada Zidane umur 25 dengan stage dengan Ovia 88 nah habis Kamen kami salah sendiri ya itu untuk pesenya syuting dan passing dribbling itu semua udah lumayan beda jauh dibandingkan dengan yang Zidane di umur 17 lalu berikutnya nih yang yang terakhir yaitu Zidane di versi yang keempat yaitu umur 29 dengan OVR 92 yang bisa kalian yang bisa kalian sendiri untuk pesenya syuting passing dribbling kami misalnya sendiri untuk dicampur ya untuk apa namanya untuk status saja nggak dikasih tahu secara detail cuma untuk stamina dan skill move itu semua sama guys stamina dengan empat setengah bintang dan juga simu skill move lima bintang mungkin untuk 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 gameplaynya atau mungkin untuk stasi kita tunggu aja lebih detail nanti ketika isinya udah keluar live mobile karena emang belum tahu karena mengatasi tahu juga kapan event akan jenis ini akan keluar teman-teman nah ini juga si artemi ini dia juga mengeluarkan semacam screenshot dari token icon journey versi Zidane yang bernamakan Zidane token ini mulai ada dari token yang token satu dua sampai yang ketiga yang mungkin akan nanti bakal kita kumpulin buat bisa kita tukerin ke kartu-kartu Zidane tertentu kali ya Nah itu kan semacam bocoran dari artemi teman-teman nah ini ada ada konsep event dari icon journey versi dari FC mobile forum yang bisa kalian lihat sendiri sini gua bakal kasih lihat fotonya seperti yang kami lihat di sini kita tuh ada berbagai macam sama ya ada 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 berbagai macam kartu Zidane dan juga ada hadiah khusus ya itu ada makelele sana ya ada makelele mungkin kita selesai kita kelarin semua misinya baru baru kebuka gitu baru dapat cuman ikan masih konsep semua ini masih konsep masih belum pasti semuanya kita tinggal tunggu aja update dari FC mobile resmi nanti karena untuk kapannya juga masih belum tahu cuma ini udah ada bocoran-bocoran yang bisa kita siapkan aja nanti untuk event mendatang karena sekarang ini event cuman kick-off habis itu turnamen habis itu challenge mungkin ya jadi masih enggak terlalu banyak untuk event-event sekarang ini kalau misalkan kalian lihat juga di bagian in-game tuh di live event kadang juga masih enggak terlalu banyak ya temennya so jadi gimana guys menurut kalian soal update icon sejari ini apakah akan membantu kalian untuk memupdate squad kalian karena emang sepertinya untuk dilihat aja statusnya aja sekarang tadi tuh terutama untuk bagian PC itu enggak selalu kenceng untuk efektif dan sendiri cuman mungkin buat kalian yang ngandolin cem banget yang ada yang banget mungkin bisa tulis komentar kalian dibawa teman-teman ya oke jadi kita jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ketemu lagi di video berikutnya, bye bye